Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia Akses jalan desa menuju kecamatan rusak masyarakat desa Sadu mengeluh. Musi rawas, Pers KPK Tipikor masyarakat Sadu sungguh sangat mengeluh dengan kondisi jalan Sadu saat ini, tanggal 21 Juni tahun 2023. Seringnya terjadi kecalakaan tunggal saat melintas jalan yang rusak dan licin masyarakat desa Sadu berinisial, WD, berinisiatif menghubungi wartawan KPK Tipikor agar bisa memuat dan merilis berita dan meminta untuk diviralkan keadaan dan kondisi jalan desa Sadu paparnya. Harapannya agar segera ada upaya perbaikan jalan-jalan yang rusak para tersebut, supaya masyarakat lebih nyaman saat melintas jalan ini. Terlebih lagi anak-anak yang mau sekolah melintasi jalan tersebut, terkadang putar balik ke rumah akibat jatuh di jalan yang berlumpur, sehingga tidak masuk sekolah karena pakaian sudah penuh lumpur dan kotor. Dari keterangan, WD, kadang, kadang kesihan lor nyingok budak nak sekolah laju balik ke rumah lagi, karena pakaian sekolah lah kotor galek. Lanjutnya, yang mana jalan ini merupakan satu-satunya jalan penghubung dari desa Sadu ke Kecamatan Betes, Ulu. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari. Hari jika tidak ada di warung-warung di desa, mereka, warga, harus ke pasar terdekat untuk memenuhi kebutuhannya, yang ada di pasar Kecamatan Betes, Ulu. Yang mana jarak tempunya juga tidak terlalu jauh. Lanjutnya, semoga pemerintah desa dan kabupaten segera mengambil sikap agar jalan penghubung desa ke Kecamatan segera diperbaiki, supaya masyarakat lebih nyaman dan tidak merasa khawatir dalam menjalankan aktivitasnya sehari. Hari, terutama anak yang mau ke sekolah, karena ini juga merupakan jalan kabupaten. Tutupnya. Sampai berita ini tayang, kami belum dapat menghubungi pihak-pihak yang terkait. TKPK Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hancur